Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatku semua kembali lagi bersama saya Iwan Setiawan Di channel Papi Kembar Khusus perbaikan mesin dan otomotif Oke sahabatku semua Apa kabar hari ini Semoga sahabatku semua Saudara-saudaraku baraya dimanapun berada Semoga diberikan kesehatan, walfiat Serta dalam minuman Allah subhanahu wa ta'ala Amin Oke sahabatku semua Untuk siang ini papi Mau kasih tau buat teman-teman semua ya Papi mau sharing sama teman-teman semua Khusus untuk pengguna pada Pajero Sport dan Strada Triton Yang mengalami suara tik-tik-tik-tik Itu seirama dengan putaran RPMnya ya Jadi semakin digas Maka suara tik-tik-tiknya itu Akan bertambah Sesuai dengan RPM yang kita injak Nah teman-teman Sebelum lanjut ke videonya Jangan lupa tekan tombol subscribe dan like Mudah-mudahan info yang papi kembar bagikan ini Bermanfaat buat teman-teman semua Nah disini teman-teman Jadi untuk penyakitnya Ini berada di bagian sebelah Sebelah kiri ya Kalau dari kita dari dalam itu Suaranya di sebelah kiri Kemudian di samping aki Dan agak di bawah ya Jadi untuk suara itu Bagaimanakah cara memperbaikinya Kemudian bagaimanakah Solusi yang paling penting Pokoknya harus diganti atau harus diservis Gitu ya teman-teman ya Oke teman-teman Kita lihat dulu untuk mobilnya disini Ini mobil Pajero Sport Dakar Tahun 2012 Yang sudah BGT High Power ya Jadi keluhan utamanya Itu suara Mesinnya Kasar ya Kasarnya Bunyinya Bunyinya Jadi untuk Permasalahannya Itu ada Berada di sebelah Kiri mobil Kalau dari dalam Oke teman-teman Kita lihat dulu Untuk bagian yang Harus kita perbaiki Dan berapakah Uang yang perlu kita keluarkan Untuk memperbaiki Masalah pada mobil Pajero Sport Ataupun Triton ya Yang sudah Common Rail Oke teman-teman Kita lihat untuk bagian Mesinnya ya Ini dia teman-teman ya Untuk unitnya Pajero Dakar 2012 PGT Ini Kita lihat Untuk bagian Konstruksi Mesinnya Nah Disini kita lihat Teman-teman Jadi untuk bagiannya Sudah di Pretelin ya Jadi Untuk Penyebab utamanya Itu Suara Tik-tik-tik Yang timbul Pada saat Mesin dihidupkan Dan Sesuai dengan Putaran RPM Itu berada Di bagian Sebelah sini Teman-teman ya Ada di bagian Sebelah bawah sini Samping aki Nah Suara itu Teman-teman Itu ditimbulkan Pada bagian Injeksi pump Atau bahasa Common Rail Itu supply pump ya Kalau sudah Common Rail Namanya Supply pump Nah Disitu Terjadi Bunyi Tik-tik-tik Sesuai Putaran mesin Atau Bertambahnya RPM Itu suaranya Tambah Tambah RPM Kita tambah Maka suara itu Akan Bertambah Kencang juga ya Jadi untuk Penyebab utamanya Itu berada pada Supply pump Nah Berhubung disini Sudah Dibongkar Teman-teman Untuk Supply pumpnya Itu sendiri Papi Contohkan Seperti ini ya Nah Untuk Konstruksinya Seperti ini Ini bagian Supply pumpnya Jadi untuk Suaranya Yang ditimbulkan Pada Mobil tersebut Ternyata Berada pada Dalam Supply pumpnya Nah disini Apakah bisa Untuk bagian Supply pump Di service Teman-teman Kalau menurut Papi Ini bisa saja Di service Ya Bisa saja Di service Tapi untuk Bagian Komponen-komponennya Ini agak Sulit Mendapatkannya Ya Kecuali Kita langsung Datang Di Khusus Memang Itu Servisnya Servis Supply pump Denso Ya Biasanya Ada teman-teman Ya Tapi Menurut Informasi Supply pump Yang Mobil ini Ini Dibawa Ke tempat Servisan Teman-teman Namun Untuk Servisannya Lebih mahal Daripada Beli Barunya Ya Jadi Bagaimanakah Pentingnya Kalau menurut Pentingnya Itu Sesuai Kemampuan Teman-teman Ya Maksudnya Kemampuan Dalam artian Teman-teman Mau diganti Atau tidak Kalau tidak Diganti juga Maka Suara itu Tidak hilang Tetap Mobil Berjalan Normal Ya Nah Ditakutkannya Suatu saat Nanti Untuk Bagian Supply pump Itu Tidak Bisa Bekerja Dengan Maksimal Lagi Nah Papi Sarankan Untuk Teman-teman Semua Lebih Baik Kalau Emang Risih Dengan Suaranya Papi Sarankan Ganti Tapi Untuk Menggantian Ini Lumayan Juga Teman-teman Jadi Untuk Harganya Di Atas 12 Juta Untuk Harga Supply Pump Di Atas 12 Juta Ya Nah Untuk Servisnya Atau Perbaikannya Ini Kita Harus Lakukan Pembongkaran Pada Teming Bell Jadi Jasa Untuk Perbaikannya Itu Meliputi Jasa Bongkar Teming Bell Teman-teman Ya Jadi Kita Bongkar Teming Bell Kemudian Baru Kita Bisa Lepas Bagian Supply Pump Nah Untuk Suara Yang Ditimbulkan Itu Biasanya Ditimbulkan Pada Bagian Planger Akibat Lemahnya Retour Spring Ya Pada Bagian Dalam Injective Pump Atau Supply Pump Jadi Untuk Kira-kira Teman-teman Untuk Kira-kira Pembongkaran Ini Kurang Lebih Di 15 Juta An Ya 15 Juta Untuk Biaya Service Penggantian Dan Jasanya Kurang Lebih Di 15 Jutaan Nah Hati-hati Juga Buat Teman-teman Ya Apabila Membeli Pajero Atau Serada Triton Ada Bunyi Itu Di Bagian Sini Teman-teman Itu Bunyinya Tiktik 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 Itu Sesuai Irama RPM Jadi Kita Semakin Gas Maka Tiktik Tiktik Itu Semakin Kencang Juga Untuk Bagian Suara Nah Teman-teman Untuk Informasinya Seperti itu Ya Teman-teman Jadi Untuk Kekurangannya Papi Mohon Maaf Mudah-mudahan Info Yang Papi Bagikan Buat Teman-teman Semua Ada Manfaatnya Dan Tambah Lagi Bermanfaat Buat Teman-teman Yang Baru Hadir Jangan Lupa Tekan Tombol Subscribe Dan Yang Sudah Tekan Tombol Subscribe Papi Ucapkan Terima Kasih Banyak Doa Terbaik Untuk Teman-teman Semua Dimanapun Berada Oke Cukup Sekian Info Dari Papi Kembar Mudah-mudahan Ilmu Yang Papi Kembar Bagikan Ini Berkah Teman-teman Ya Bertambah Lagi Untuk Informasi Yang Penting Informasi Yang Bisa Bagikan Buat Teman-teman Semua Dan Jangan Lupa Tetap Bahagia Semangat Oke Sampai Ketemu Lagi Di Video Papi Kembar Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semangat Bos Sampai 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 Terima kasih telah menonton!